IPW bocorkan sosok dibalik gerakan bawah tanah Fendi Sambo disebut berhasil masuk ke kejaksaan IPW bocorkan sosok dibalik gerakan bawah tanah Fendi Sambo disebut berhasil masuk ke kejaksaan Indonesia Police Watch atau IPW menyebut gerakan bawah tanah Fendi Sambo sudah masuk ke kejaksaan Gerakan bawah tanah Fendi Sambo memang sudah diperbincangkan sebelum vonis hukuman mati Setelah di vonis hukuman mati Fendi Sambo resmi mengajukan banding Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai masih ada celah dalam konstruksi putusan hakim yang bisa menjadi peluang perlawanan Fendi Sambo Sugeng menilai dalam vonis putusan pembuktian Fendi Sambo bersalah memang tidak bisa dibantakan Namun terkait pemberian sanksi masih berpeluang berubah di tingkat pengadilan yang lebih tinggi Sugeng menilai seharusnya prestasi Fendi Sambo selama menjabat di Polri bisa masuk dalam hal meringankan putusan vonis hakim Dengan di vonis Fendi Sambo hukuman mati Sugeng menghimbau agar Polri waspada terhadap gerakan bawah tanah Pasalnya menurut Sugeng sebelum vonis jatuh sudah ada gerakan dilancarkan untuk mempengaruhi putusan hakim Pun ketika vonis hukuman mati ini dijatuhkan Menurut Sugeng, Sambo berpotensi kembali melancarkan serangan balik Sugeng menyebut menkopol hukum Mahfud MD pernah menyebut ada gerakan bawah tanah yang dilancarkan Fendi Sambo Sugeng menilai gerakan yang dimaksud Mahfud MD sudah berhasil masuk ke kejaksaan Hal itu dibuktikan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Fendi Sambo hukuman seumur hidup Dalam tuntutan kata Sugeng jaksa mengosong hal meringankan untuk Sambo agar diisi hakim Namun pada kenyataannya masih kata Sugeng hakim justru menjatuhkan hukuman maksimal Yakni hukuman mati tanpa memasukkan hal meringankan untuk Fendi Sambo Walau begitu Sugeng Teguh Santoso tak bisa menyebutkan siapa sosok yang dibalik serangan bawah tanah Fendi Sambo Selamat menikmati 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 Selamat menikmati